hai oke Selamat pagi teman-teman semuanya kali ini kita mau membuat sebuah Oh sesuatu yang berguna di rumah tangga kita temen-temen jadi ini kita ada sisa potongan talang ya teman-teman yang sudah tidak terpakai kita akan manfaatkan untuk membuat sesuatu yang Oh sangat mantul ya teman-teman Oke kita potong dulu di kita potong di pres Oke kita potong seperti ini dulu Oke kita lanjutkan kembali ini kita tarik garis persegi panjang seperti ini lalu kita garis di sini eh seperti ini teman-teman lalu kita eh tarik garis ke sini kita ambil sekitar segini saja teman-teman Hai segini saja atau kita ambil misalnya 8 cm ya 8 cm sini juga 8 cm lalu kita tarik garis ke sini teman-teman seperti ini kita tarik garis seperti ini oke nah lalu kita akan potong dulu ini teman-teman ya kita potong dulu menggunakan gunting yang baca ringan Oke kita potong dulu ya sesuai garis tadi guntingnya harus gunting buat baja ringan teman-teman kalau pakai gunting ringan teman-teman ini nggak bisa ya karena ini baca oke lalu sebelah sini juga kita potong setelah seperti ini kita akan garis lagi teman-teman ini kita garis eh ini untuk tingginya bebas ya kita ambil sekitar 8 cm saja tak tarik garis sini kepen senti yang sini juga 8 cm lalu kita tarik garis karena tipis supaya tebal nanti kita akan tekuk ya Oke seperti ini teman-teman kalau ini kita tekuk dulu kita tahan pakai ini penggaris ini ya penggaris bisa oh yang lain juga bisa bebas hati-hati ya karena ini tajam sekali jadi pengerjaannya hati-hati lewat sini saja oke seperti ini lalu kita tekuk ya teman-teman kita tekuk seperti ini oke kita bisa tekan sininya biar rapat ini biar rapi dan rapat ya oke setelah seperti ini ini yang pinggir juga kita garis dan kita tekuk ini kita potong saja sebelah sini seperti ini saja sekitar 1 cm ya kita garis ini supaya tidak terlalu tajam jangan mengenai kaki tapi teman-teman ini yang ada garisnya ini kita tekuk ya ini kita potong saja ini juga kita potong oke lalu sini kita tekuk teman-teman sebelah sini ini kita tahan pakai penggaris seperti ini iya lalu kita tekuk ke atas pelan-pelan saja ya oke seperti ini ini lalu kita lalu kita tekuk lagi pakai tangan nanti yang sebelah sana sama kita tekuk juga lalu kita pakai sarung tangan teman-teman biar tidak terlalu mengenai tangan ya oke oke lalu ini kita tarik garis lagi kesini ya teman-teman oke oke setelah seperti ini maka kita akan tekuk lagi ini swipe pulak yang kita garis tadi oke 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 seperti ini lalu yang sebelah sini juga kita tekuk selamat menikmati oke teman-teman setelah seperti ini yang sini akan kita potong dan akan kita tekuk sebelah sini untuk tingginya bebas sesuai selera saja oke segini saja kita akan menit kita tekuk ke dalam dulu nah ini kita tekuk ke dalam yang sini juga kita tekuk ke dalam dan yang bawah ini kita tekuk juga teman-teman kita garis dulu biar rapi oke kita bisa pakai garisan seperti ini untuk membantu melipatnya ya karena ini tebal jadi agak kaku oke seperti ini teman-teman baru ini kita satukan seperti ini ya posisinya nanti yang tidak rata bisa kita ratakan dulu oke teman-teman jadi posisinya seperti ini yang bawah tadi ditekuk ke dalam dan yang luar kita tekuk di luar ya lalu kita baut teman-teman bisa pakai baut baja ringan seperti ini atau bisa pakai rivet ya bebas oke cukup satu saja yang sebelah sini juga sama teman-teman oke jadi ini sudah setengah jadi tinggal kita pasang gagangnya teman-teman nah untuk pasang gagangnya seperti ini nanti dia posisinya seperti ini ya posisi seperti ini nah sebelumnya ini kita kita taruh kayu di dalamnya teman-teman supaya nanti bautnya melekat dengan kuat ya ini kita lubangi dulu sebelah sini kita lubangi satu dulu teman-teman bagian atas ya ke atas bentokan sampai ke bawah oke setelah seperti ini setelah seperti ini kita bisa masukkan baut disini ya kita masukkan baut kita baut satu dulu teman-teman biar kencang dan tidak lari-lari ya jadi fungsi kayu di dalam tadi untuk penguat teman-teman nah setelah seperti ini lalu kita lubangi lagi yang sebelah bawah ya agar tidak miring-miring oke ini untuk bagian bawahnya oke ya jadi posisinya seperti ini teman-teman alat untuk serok sampahnya sudah jadi ya mantul sekali kalau dikira kebesaran anda bisa potong lagi bagian depan itu menjadi yang dibikin lebih kecil juga bisa teman-teman oke atau mungkin bisa dicat sehingga hasilnya lebih menarik oke kali ini kita akan cat dulu biar menarik ya teman-teman ini serok sampahnya sudah keren sekali ya teman-teman oke teman-teman cukup sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi